Halo KoFriends, pada soal ini diberikan grafik data suhu rata-rata. Kita perhatikan untuk sumbu mendatarnya, ini menyatakan tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Lalu untuk sumbu vertikalnya, menyatakan suhu dalam satuan derajat Celsius. Nah, di sini ada tiga pertanyaan nih KoFriends, kita mulai menjawab pertanyaan bagian A dulu yuk. Pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata naik? Nah, KoFriends harus tahu, suhu rata-rata naik apabila titik pada tahun tersebut lebih tinggi daripada titik tahun sebelumnya. Maka kita mulai dulu untuk tahun 2011. Di sini suhunya tidak naik dan tidak turun ya KoFriends, karena ini merupakan suhu atau data yang pertama. Selanjutnya, untuk tahun 2012, di sini diketahui 26,9, di mana titik ini lebih tinggi daripada titik sebelumnya, yaitu 26,8. Maka, suhu rata-rata naik pada tahun 2012 ya KoFriends. Selanjutnya, 2013 pun suhu rata-rata naik, dan pada 2014 di sini turun ya KoFriends, karena dari 27,0 ke 26,8 itu mengalami penurunan. Maka selanjutnya, suhu rata-rata naik kembali pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016, dan yang terakhir pada tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, yaitu pada tahun berapa tercatat suhu rata-rata turun? Di mana suhu rata-rata turun apabila titik pada tahun tersebut lebih rendah daripada titik tahun sebelumnya? Maka kita perhatikan nih KoFriends, pada tahun 2011 tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan. Lalu tahun 2012 meningkat, 2013 meningkat, dan 2014 di sini suhu rata-ratanya turun ya KoFriends, karena dari tahun sebelumnya 2013, 27,0, dan pada tahun 2014 turun menjadi 26,8. Selanjutnya, diperoleh suhu rata-rata turun juga pada tahun 2017 dan 2018 juga turun ya KoFriends, karena 27,1 ke 27,0. Sedangkan pada tahun 2019 ini tidak terjadi penurunan KoFriends, karena titiknya sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga untuk bagian B, diperoleh suhu rata-rata turun pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Selanjutnya, untuk pertanyaan bagian C, berapa derajatkah kenaikan suhu yang terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2020? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus, kenaikan suhu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu sama dengan suhu pada tahun 2020 dikurangi suhu pada tahun 2019. Kita perhatikan suhu pada tahun 2020, di sini menunjukkan angka 27,2, dan pada tahun 2019 yaitu 27,0. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan menggunakan cara bersusun seperti ini, dan ingat tanda desimalnya kita tuliskan sejajar ya KoFriends. Lalu kita mulai mengurangkan 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2, komanya atau tanda desimalnya kita turunkan, 27 dikurang 27 hasilnya 0, sehingga diperoleh kenaikan suhu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu sama dengan 0,2 derajat Celcius. Wah, hebat KoFriends, kita sudah selesai menjawab ketiga pertanyaan ini. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.